Halo minasan, kali ini Digi akan menceritakan alur anime Tate no Yusha musim ketika episode 7. Digi kembali menyarankan agar kalian menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir kesini adalah pilihan yang paling tepat karena Digi dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Waktu kebangkitan Phoenix hanya tersisa 2 bulan lagi. Untuk mengalahkan Phoenix, Naofumi sangat membutuhkan bantuan dari ketiga pahlawan suci lainnya. Selain itu, dia juga harus mempersiapkan bala pasukan untuk melindungi desa dari serangan. Nenek El Rasla nampaknya terus menggembeleng Rizia. Namun Rizia sendiri juga memiliki tugas untuk melatih para bocah setengah manusia. Kehadiran Ren yang sibuk berlatih bersama Eklir membuat pemandangan di desa jadi sedikit berbeda. Naofumi pun berharap semua rencananya bisa berjalan lancar tanpa halangan apapun. Tanpa diduga muncul seekor anjing kecil yang mendekati Naofumi. Ternyata itu adalah Giel yang sudah dilatih teknik transformasi oleh Sadina. Teknik transformasi ini bisa membuat kekuatan Giel meningkat. Sadina lantas berkata kalau Vol juga memiliki bakat transformasi seperti Giel. Ketika waktu makan pagi telah tiba, Eklir pun memperkenalkan Ren sebagai pahlawan pedang pada bocah-bocah setengah manusia. Beberapa saat kemudian, Viro terlihat lari kesana kemari karena ada seorang wanita yang terus mengejarnya. Viro pun berubah jadi mode manusia dan langsung melaporkan wanita yang menempelinya tadi pada Naofumi. Tanpa basa-basi, wanita yang biasa dipanggil Rat ini langsung memperkenalkan dirinya pada Naofumi dan Raptalia. Dikarenakan Naofumi sangat waspada, Rat pun memberikan sepejuk surat dari Ratu Mirelia. Isi surat itu menyampaikan bahwa Rat adalah alkemis yang diusir dari Faubrei karena menyebabkan berbagai macam masalah. Ratu sangat mengharapkan agar Naofumi bisa memanfaatkan kemampuan Rat untuk mengembangkan wilayahnya. Rat pun menegaskan kalau alasan dia diusir karena warga Faubrei tidak paham sama sekali dengan penelitiannya. Rat memiliki spesialisasi dalam pengembangan monster. Tugas utamanya adalah memodifikasi dan menjadikan monster jauh lebih kuat. Sayangnya orang-orang Faubrei menuduhnya telah melakukan hal buruk. Mereka pun menghancurkan laboratorium Rat dan bahkan membunuh subjek penelitiannya. Rat sangat tertarik pada Viro, karena Viro adalah spesies burung Virorial yang sama seperti Ratu Virorial. Naofumi pun menuruti keinginan Rat dan membawa wanita tersebut melihat-lihat kandang monsternya. Sesampainya di kandang, Naofumi menemukan Windia yang sepertinya tengah menyembunyikan sesuatu. Selain itu, Naofumi juga menemukan kalau monster katerpilarnya telah banyak bertelur. Para bocah pun melindungi telur tersebut dan ingin membesarkannya. Namun Naofumi keberatan jika harus membesarkan terlalu banyak monster. Di sinilah Naofumi memahami kalau dia memang membutuhkan orang dengan spesialisasi monster seperti Rat. Naofumi pun terpaksa memberi Rat tanda budak, karena bagaimanapun juga dia sangat penci dibohongi dan dihianati. Rat sendiri tidak masalah jika itu demi kelangsungan penelitiannya. Windia menyampaikan kalau ada kiriman barang dari Silvolt untuk pahlawan perisai. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya banyak sekali perlengkapan penting yang salah satunya adalah telur naga. Menurut Rat, telur ini adalah bakal calon naga tingkat tinggi yang merepotkan. Apalagi naga ini nantinya bisa kawin silang dengan ras lain yang mana bisa menyebabkan rusaknya ekosistem. Namun Windia tidak terima, karena menurutnya naga itu adalah sosok yang kuat dan keren. Walau Rat memastikan kalau dirinya bisa menciptakan monster yang jauh lebih kuat dari naga, namun Windia bersikeras untuk memelihara bakal naga ini. Disinilah Naofumi memutuskan untuk membesarkan naga itu dengan bantuan Rat. Pada siang harinya, Paman Enhar terlihat cukup geli melihat Naofumi menggendong telur naga di punggungnya. Raptalia pun menjelaskan, jika Naofumi menghangatkan telur naga, maka hal ini akan berdampak positif pada telur itu. Sebenarnya Naofumi terpaksa melakukan hal ini karena Ren benar-benar tidak bisa menggantikannya. Apalagi efek kurseris membuat semua benda yang disentuh Ren langsung rusak seketika. Selain itu, Windia terlihat sangat tidak suka jika pahlawan pedang yang menghangatkan telur naga. Enhar lantas menyerahkan pedang meteorit berkualitas tinggi yang dipesan Raptalia. Setelah menyentuh pedang tersebut, Raptalia pun mendapatkan skill baru yang sepertinya mirip dengan teknik pedang milik Ren. Beberapa hari kemudian, Naofumi dan Raptalia melihat Rat telah membangun laboratorium miliknya sendiri di dalam sebuah pohon besar. Rat mengungkapkan kalau tempat barunya itu adalah camping plan, di mana pohon ini adalah varietas yang bisa menjadi tempat tinggal setelah benihnya ditanam. Selain itu, tempat ini bisa menyimpan cahaya matahari, dan ketika hari mulai gelap, maga bunganya akan bersinar. Naofumi pun sangat kagum dengan penemuan Rat yang cukup berguna ini. Raptalia merasakan bahwa Vips hidup di desa Lurulona saat ini begitu berbeda dengan yang dulu. Sesaat kemudian, telur di bungkung Naofumi mulai retak sedikit demi sedikit. Mereka semua pun memasuki laboratorium Rat untuk mengamankan telur tersebut. Sesaat setelah Windia datang, telur besar itu pun menentas dan memunculkan seekor naga unik berwarna merah. Windia pun langsung memberikan nama pada naga kecil ini yaitu Ghaelion. Di luar dugaan, naga kecil ini nampak senang dengan nama pemberian Windia, dan karena Windia yang telah memberikan nama, maka Naofumi memintanya untuk merawat Ghaelion dengan baik. Kemunculan Ghaelion pun disukai oleh para anak-anak setengah manusia. Naga ini juga sudah bisa terbang dalam waktu yang relatif singkat. Ghaelion selalu menemani Windia pergi kemanapun, bahkan tak jarang dia juga ikut menaikkan level dengan mengalahkan para monster di hutan. Selain dekat dengan Windia, Ghaelion sepertinya juga ingin mendapatkan perhatian Naofumi. Namun di dekat Naofumi ada Viro yang sangat membenci Ghaelion. Ya, memang sejak dari zaman dahulu kala, spesies naga dan Viro real tidak pernah ada akur-akurnya. Ketika Naofumi sedang sibuk bekerja, tanpa diduga dia berhasil menjebak sosok makhluk iseng yang selalu menggedor pintu, dan setelahnya melarikan diri dari rumahnya. Namun saat jebakan perisai penjara itu dibuka, ternyata sosok yang ditangkapnya adalah si Ghaelion. Tentu saja Naofumi langsung mencari Windia, dan bertanya mengapa Ghaelion melakukan hal iseng seperti itu. Setelah dikali lebih dalam oleh Windia, ternyata si Ghaelion hanya ingin bermain dengan pahlawan perisai. Jelas saja hal ini membuat Naofumi bingung dan merasa bersalah. Naofumi pun membiarkan Ghaelion bermain-main di kamarnya. Dia juga membiarkan naga kecil ini bertindak sebagai penjaganya ketika malam menjelang. Saat itu si Ghaelion mengendus sebuah tas kecil di meja Naofumi, di mana di dalamnya terdapat sebuah bola kecil berwarna ungu kegelapan. Naofumi pun mengingat kalau bola tersebut adalah batu inti kaisar naga yang diproses di dunianya Kizuna. Penjelasan santai Naofumi langsung membuat Sadina begitu kaget. Dia pun meminta semuanya untuk menjauhkan bola ungu tadi dari Ghaelion. Namun sudah terlambat karena si Ghaelion telah menelan bola tersebut. Ghaelion pun merasa kesakitan dan tidak mampu memuntahkan bola itu. Lebih parahnya lagi, naga kecil ini langsung berevolusi menjadi besar dan sulit dikendalikan. Tanpa disadari, Ghaelion mulai menyerang Naofumi dan yang lainnya dengan semburan nafas api yang begitu kuat. Melihat situasi yang sangat buruk ini, Rat yang merupakan ahli monster langsung mengingatkan pada Naofumi agar sesegara mungkin mengambil tindakan degas sebelum Ghaelion menghancurkan desa. Namun yang ada di pikiran Ghaelion saat ini hanyalah cara untuk menyelamatkan Ghaelion. Untungnya Ghaelion hanya meraung-raung saja dan setelahnya dia langsung terbang menjauh meninggalkan desa menuju ke pegunungan yang merupakan salah satu habitat spesies naga. Melihat situasi buruk yang terjadi, Sadina menyimpulkan kalau Kaisar Naga telah mengambil alih Ego Ghaelion. Rat pun mendukung pernyataan Sadina dengan mengatakan bahwa naga memiliki organ inti yang berisi ego. Inti itu dapat meninggalkan kemampuan serta mewarisi ingatan naga sebelumnya yang dalam hal ini adalah Ego Naga Zombie di dalam inti Kaisar Naga. Naofumi pun meminta Ake untuk memanggil Nene El Rasla dan Rizia yang tengah melakukan ekspedisi. Dia lantas meminta Rat untuk melindungi desa dan para monster di mana jika kondisi semakin buruk maka Sein akan turut membantu. Naofumi pun berbagi tugas dengan yang lainnya untuk mengejar Ghaelion. Namun dalam kondisi genting seperti ini, Ego tiba-tiba datang dan mengabarkan kalau Viro sedang sakit keras. Tentu saja Naofumi terkejut, apalagi para tabib tidak bisa berbuat banyak untuk menolong Viro. Naofumi, Raptalia, Ful, Atla, dan Windia pun memutuskan untuk segera menemui Viro. Sementara Ren dan Sadina melakukan persiapan gelar peralatan dan setelahnya berangkat bersama untuk mengejar Ghaelion. Saat ini kondisi Viro benar-benar buruk. Naofumi pun menyadari kalau level Viro semakin lama semakin menurun. Parahnya, sepertinya EXP Viro mengalir deras pada Ghaelion. Melihat energi dasyat yang keluar dari Viro, Atla lantas menekan aliran energi tersebut dengan kedua tangannya. Seketika itu juga kondisi tubuh Viro perlahan membaik. Namun ini hanya bersifat sementara, dan dengan penurunan EXP seperti ini, sepertinya Viro tidak akan bisa bertahan lebih dari dua hari. Ketika Naofumi tidak pergi, Viro pun memaksa untuk mengantarkannya. Naofumi pun terpaksa menuruti permintaan Viro, dan Viro Rial ini pun berlari mati-matian mengantarkan rombongan Naofumi menuju desa diarah timur. Sesampainya di TKP, Viro langsung beristirahat karena benar-benar kelelahan. Atla, Rab, dan Melty langsung memberikan mantra penyembuhan pada Viro. Sementara Naofumi langsung disambut oleh para penduduk desa. Para penduduk lantas berkata, kalau ada sesosok naga terkutuk yang bersembunyi dalam kuah besar di balik gunung. Para penduduk pun meminta bantuan Naofumi untuk membereskan naga terkutuk supaya tidak terjadi wabah buruk seperti sebelumnya. Naofumi dan rombongannya pun langsung berjalan kaki menuju lokasi sarang naga. Entah bagaimana caranya, Naofumi dan partinya harus membuat Kailion memuntahkan inti kaisar naga supaya naga itu tidak terus-terusan mengamuk. Tapi jika inti kaisar naga telah merusak seluruh tubuh Kailion, maka semua orang harus mengambil keputusan tegas. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seekor landak yang cukup ganas. Saat itu juga Windia langsung maju dan mengalahkan monster tersebut dengan teknik sihirnya. Naofumi agak kaget dengan skill unik Windia. Sadina lantas menjelaskan kalau Windia adalah ahli sihir aliran pembuluh darah naga. Hebatnya, sihir tersebut memungkinkan penggunanya untuk melepaskan sihir kooperatif dan interferensi. Windia lantas menyampaikan bahwa skillnya didapatkan dari mendiang sang ayah. Sementara itu, kondisi Viro di desa malah semakin memburuk. Selain itu, di sekujur tubuhnya muncul tanda kurseris yang benar-benar menyiksanya. Walau Atla dan yang lainnya berusaha menekan penyakit Viro, namun kelihatannya hasilnya nihir. Kembali pada rombongan Naofumi, di mana mereka nampak beristirahat di lokasi terakhir naga zombie bersemayam. Ren nampak mengenang ketika dirinya mengalahkan naga di tempat ini. Namun paska sang naga berubah menjadi zombie dan membuat kerusakan di mana-mana, rasanya permintaan maaf saja tidak akan cukup untuk menghapus kesalahan Ren. Tanpa sepengetahuannya, Windia terus memperhatikan sang pahlawan pedang dengan penuh kekesalan. Semuanya pun kembali melanjutkan perjalanan, dan akhirnya mereka sampai di kuah yang disinyalir sebagai sarang naga. Tanpa membuang waktu, mereka lantas memasuki kuah gelap yang begitu dalam. Namun di tengah jalan, Windia terperosok ke jurang. Untungnya dengan Sigapren segera menyelamatkannya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan, hingga sampai di sebuah tempat yang bahkan sihir cahaya milik Raptalia tidak sanggup meneranginya. Windia pun turun tangan dan melepaskan sihir aliran pembuluh darah naganya. Hebatnya, seketika itu juga seluruh bebatuan di area ini menyala dengan begitu indah. Namun saat itu juga Gailion muncul dan berusaha menyambar Naofumi. Waduh tidak ada masalah dengan Naofumi, namun di sini muncul masalah baru, di mana Viro yang sebenarnya masih sakit malah muncul dan berusaha menyerang Gailion. Melty dan yang lainnya pun tidak sanggup berbuat banyak untuk menenangkan Viro. Baik Gailion ataupun Viro terlihat sangat kesetanan dan tidak bisa dikendalikan. Viro pun langsung menyerang, namun hanya dengan sekali semburan nafas beracun, burung Viro real ini pun langsung kao dan berubah menjadi mode manusia. Gailion lantas menelan Viro bulat-bulat. Melihat status Viro yang masih muncul, membuat Naofumi dan yang lainnya sadar kalau Viro masih hidup. Mereka semua pun menyerang Gailion demi menyelamatkan Viro. Namun setelah diserang sedemikian rupa, tubuh Gailion malah berubah semakin besar dan sangat kuat. Saking kuatnya, berbagai serangan ultimate pun tidak sanggup untuk melumpuhkannya. Naofumi lantas melepaskan buff untuk meningkatkan serangan seluruh partinya. Kali ini pertahanan Gailion jebol, dan naga ini pun langsung terkabar setelah menerima begitu banyak serangan mematikan. Namun saat semuanya hendak menghabisi Gailion, tanpa disangka Windia maju dan melindungi sang naga. Semuanya pun sangat terperanjat ketika menyadari kalau Windia menyebut naga ini sebagai ayahnya. Windia pun menangis dan meminta naga ini untuk berhenti bertarung lagi. Di hadapan semuanya, Windia mengungkapkan kalau ayahnya adalah seekor naga yang menjadikan tempat ini sebagai wilayah kekuasaannya. Ketika naga ini tewas setelah dipantai pahlawan pedang, dia tetap bangkit kembali sebagai naga zombie untuk mempertahankan wilayahnya. Disinilah terungkap mengapa Windia sangat tidak menyukai pahlawan pedang yang telah merenggut nyawa ayahnya. Namun pikirannya mulai terbuka ketika melihat sang pahlawan perisai yang begitu baik padanya dan para setengah manusia. Windia pun meminta ayahnya mengembalikan Viro dan tidak berbuat hal buruk lagi. Namun naga ini tidak mendengarkan dan langsung menyerang Windia dengan cakar besarnya. Ren pun dengan sigap menahan serangan sang naga dan segera menyelamatkan Windia. Disinilah Windia mulai ketakutan, karena sosok naga di hadapannya memiliki kekuatan yang begitu gelap dan itu bukanlah ayahnya. Naga besar ini pun melepaskan aura kegelapan yang sangat pekat. Dia lantas menegaskan kalau dirinya adalah sang kaisar naga iblis yang merajai dunia para monster. Naga ini berambisi menguasai dunia untuk menghentikan manusia yang lemah. Dia bahkan menaruh dendam dan akan membunuh para pahlawan di dunianya Kizuna karena telah menghalangi ambisi besarnya. Atla lantas menjelaskan pada Naofumi bahwa sejumlah besar kekuatan mengalir pada naga iblis dari perisainya Naofumi. Nampaknya Kursaris Naofumi merupakan salah satu sumber kekuatan naga iblis. Ketika Melty meminta naga iblis untuk mengembalikan Viro, disinilah sang naga membuka dadanya dan memperlihatkan kondisi Viro yang benar-benar sangat mengenaskan. Jika tidak segera diselamatkan, maka Viro akan menyatu dan menjadi darah daging naga iblis. Jelas saja Naofumi sangat marah. Dia lantas memberikan buffnya pada Raptalia dan mensupport gadis tersebut untuk melancarkan serangan. Sayangnya tebasan pedang Raptalia tidak sanggup menembus kulit naga iblis yang sangat keras. Lebih parahnya lagi, serangan Sadina, Ren, Eklir, dan Melty juga tidak berguna dan seakan-akan tidak sampai pada sang naga. Di sini Naofumi menyadari sesuatu, di mana mungkin saja kekuatan pertahanan naga iblis ada di perisainya. Kesimpulannya, perisai amarah mungkin bisa dilemahkan dengan sengaja gagal memperkuatnya. Naofumi pun tidak bimbang untuk menyelamatkan Viro, walau hal tersebut justru melemahkannya. Namun naga iblis tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia pun membacak beberapa skill perisai Naofumi termasuk perisai amarah. Hal ini pun membuat kekuatan naga iblis semakin menjadi-jadi. Naga ini pun meledakkan kekuatannya dan membuat beberapa member parti Naofumi terkapar tidak berdaya. Tidak berhenti di situ, sang naga pun juga bersiap melepaskan semburan nafas apinya pada Windia, Vol, dan Atla. Saat itulah Naofumi berlari dan berusaha melindungi ketiga bocah setengah manusia itu dengan seluruh skill teknik pertahanannya. Meskipun Naofumi bisa menahan sempuran nafas api kaisar naga iblis dengan perisainya, sayangnya dia sudah tidak kuat lagi jika harus menahan serangan selanjutnya. Namun tanpa disangka, si Atla langsung melesat dan menekan kuat kulit naga iblis. Hal ini pun membuat si naga iblis hilang keseimbangan dan sembarangan melepaskan serangan. Akibatnya, seluruh dinding di area ini kemasukan air sungai hingga menghanyutkan semua orang keluar gua. Saat ini semuanya tengah beristirahat dan menyembuhkan diri dari kerusakan pasca pertarungan. Raptalia pun memastikan kondisi Firo pada Naofumi dan sepertinya si Firo masih tidak apa-apa walau levelnya semakin menurun dan agak mengkhawatirkan. Naofumi lantas mengambil kesimpulan bahwa cara paling efektif untuk menyerang kaisar naga hanyalah dengan serangan defensif Atla. Pada malam harinya, Atla menanyakan pada Windia apakah sosok naga iblis tadi adalah benar-benar ayahnya. Windia pun berkata kalau naga tersebut memang ayahnya. Dia lantas mengisahkan tentang masa lalunya, di mana kala itu ada seorang lelaki yang berlari ke dalam hutan dan menggendong seorang bayi perempuan. Lelaki ini pun terkejut ketika ada seekor naga yang datang mendekatinya. Melihat sang naga terdiam, lelaki ini lantas memohon agar makhluk itu mau merawat bayinya. Sang naga pun langsung meraung tanda mengiakan. Lelaki ini pun menjelaskan kalau nama dari bayi ini adalah Windia. Tanpa diduga lelaki tersebut langsung meninggal dunia karena nyatanya dia terluka parah. Naga ini lantas menggendong dan membawa Windia masuk ke dalam sarangnya. Walau Windia terus menangis keras, namun sang naga berusaha menjaga dan merawat Windia dengan penuh kasih sayang. Waktu pun terus bergulir, dan keduanya nampak menikmati kebersamaan yang sangat menyenangkan. Ketika hendak beristirahat, Windia melihat ada sisik di dada ayahnya yang nampak terbalik. Namun ketika Windia menyentuh sisik itu, ayahnya langsung meraung-raung sangat kesakitan. Windia pun terkejut dan berusaha sekuat naga untuk menenangkan sang ayah. Hal ini pun membuatnya ingat bahwa sisik naga yang terbalik adalah titik kelemahan sang naga. Windia pun bergegas menemui pahlawan perisai untuk mengabarkan informasi penting ini. Setelah mengetahui kelemahan sang naga, Naofumi dan yang lainnya pun mulai merencanakan strategi untuk mengalahkan makhluk buas tersebut. Walau yang disirang semua orang adalah sosok sang ayah, namun saat ini perasaan Windia benar-benar lega, karena tujuan utama dia datang ke tempat ini adalah untuk mengucapkan selamat tinggal pada ayahnya. Malam ini pun semuanya sibuk melakukan persiapan penting untuk menghadapi pertarungan besar besok. Pada pagi harinya, Naofumi mulai menjalankan rencana perang dengan melepaskan kekuatan perisai amarah untuk memancing sang kaisar naga iblis keluar dari sarangnya. Walau Naofumi begitu kesakitan akibat kekuatan perisai amarah, namun usahanya berhasil karena saat ini kaisar naga iblis telah muncul dan mendatanginya. Tanpa membuang waktu, Sadina, Melty, dan Windia langsung melepaskan gabungan sihir paduan suara untuk menyegel naga iblis di dalam penjara air yang begitu besar. Sedetik kemudian, semuanya pun menyerang dengan kekuatan maksimal. Sadina lantas melepaskan berbagai teknik ultimatenya karena dialah yang mampu bergerak bebas di dalam air. Ekler dan Ren juga tidak ketinggalan dengan melesatkan sabetan pedangnya. Ketika naga iblis menyerang, Naofumi bertugas untuk menahan serangan tersebut dan setelahnya membiarkan partinya kembali, melakukan berbagai serangan balasan. Walau Raptalia tidak berhasil menyapetkan pedangnya, namun beberapa serangan telah berhasil dilepaskan pada sang naga iblis. Sayangnya semua serangan tersebut jadi tidak berguna ketika sang naga iblis melepaskan satu serangan baliknya yang begitu kuat. Serangan tersebut membuat semuanya langsung terkabar dan tidak berdaya. Naga iblis pun sangat murka dan fokus menyerang Naofumi dengan semburan nafas apinya. Hekspin Naofumi nampak menurun drastis walau Melty dan Windia sudah berusaha untuk menolongnya. Ketika keadaan benar-benar sangat buruk, tanpa diduga Atla berlari dan berusaha menyerang sang naga iblis dengan kumpulan kekuatan Ki-nya. Namun dia tidak bisa melepaskan serangannya karena terhalang oleh sebuah dinding pelindung yang melindungi sang naga iblis. Gadis kecil ini pun terpental saat sang naga iblis mengempaskan sayapnya. Melihat kondisi ini, Vol pun berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan dinding pelindung naga iblis. Usaha Vol pun membuahkan hasil di mana dinding yang melindungi naga iblis pecah seketika setelah Vol mencakarnya dengan sekenap kekuatan. Sementara itu Atla masih belum menyerah. Dia pun kembali mengumpulkan seluruh kekuatan Ki di kedua telapak tangannya. Meskipun tubuhnya jadi hancur, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melenyapkan semua hal yang menghalangi jalannya pahlawan berisai. Bagaimanapun juga, dia adalah berisai garda terdepan bagi Naufumi. Atla pun melesat dan menghindari serangan nafas api naga iblis dengan bantuan berisai udara Naufumi. Dia pun menyentuhkan ujung jari telunjuknya yang berisi seluruh kekuatan Ki yang disimpannya tadi tepat di dada sang naga iblis. Serangan ini pun membuat naga iblis terhempas hebat dan langsung terduduk. Naufumi pun sangat bangga dan berterima kasih pada Atla. Sesaat kemudian dada kaisar naga iblis tiba-tiba terbuka di mana di dalamnya terdapat Vero dan Kailion. Tentu saja Ren segera menurunkan Vero dari sang naga. Semuanya pun sangat bersyukur melihat Vero dan Kailion baik-baik saja. Melihat tubuh kaisar naga iblis yang mulai hancur membuat Windia mengingat kembali tentang sosok ayah naganya dulu. Naga itu telah mewariskan kekuatan sihir dan kenangan yang sangat luar biasa pada Windia. Gadis ini pun menangis dan begitu bersyukur karena telah menjadi anak sang naga. Ketika naga iblis kembali menyerang, Sadina Melty dan Windia kembali merapalkan mantra sihir yang kemudian dilontarkan oleh Kailion. Bersamaan dengan itu, Sadina melesat dan menyerang sang naga iblis hingga membuatnya berhasil merebut kembali batu inti kaisar naga. Kaisar naga iblis pun meraung kesakitan dan dia berusaha kabur dengan terbang ke langit. Namun Raptalia tidak akan membiarkannya pergi. Dengan bantuan perisai udara Naofumi, Raptalia lantas menebas naga iblis dengan teknik bedang kabutnya. Hal ini pun membuat kaisar naga iblis hancur dan lenyap bagaikan debu di langit. Semuanya pun terlihat senang. Namun Naofumi hanya bisa terdiam karena kaisar naga iblis kembali mengingatkannya kalau kemarahan akan selalu menyelimuti hati Naofumi. Butiran debu naga iblis pun terserap masuk kembali ke dalam perisai Naofumi. Beberapa saat kemudian, para penduduk berterima kasih pada Naofumi karena telah kembali menyelamatkan desa dari ancaman naga iblis. Namun mereka malah menyalahkan Ren karena telah membuat kerusakan parah pasca insiden naga zombie. Naofumi pun jadi kesal dan dia menyalahkan para penduduk karena telah memanfaatkan Ren untuk mencuri harta garun naga. Ren pun hanya bisa terdunduk. Dia lantas meminta maaf pada Windia karena ulahnya yang begitu buruk di masa lalu. Di sini Windia cukup sadar ternyata pahlawan bedang telah dimanfaatkan para penduduk untuk membunuh ayahnya. Pun demikian dia tetap belum bisa memaafkan Ren. Namun setelahnya gadis ini malah tersenyum seraya berterima kasih pada Ren karena sebelumnya telah diselamatkan sampai dua kali. Melihat tanggapan Windia membuat Ren jadi kaget. Kini pahlawan bedang ini pun mulai bisa tersenyum. Sementara itu Naofumi dikagetkan oleh suara sang naga yang muncul dari Kailion. Naga ini pun bahagia melihat putrinya beranjak dewasa. Sang naga mendapatkan tubuh Kailion dan terhindar dari kepunahan. Namun dia berusaha tidak menyapauin dia karena putrinya tersebut berusaha merelakan kematiannya. Naga ini pun meminta pada Naofumi untuk merahasiakan keberadaannya. Saat itu Firo sangat marah pada Kailion. Dia meminta Kailion untuk mengembalikan EXP yang dicurinya. Tentu saja Kailion tidak mau dan terjadilah adegan kejar-kejaran antara keduanya. Walau levelnya menurun, saat ini status Firo telah normal dan kembali seperti sedia kalah. Naofumi pun tidak masalah dengan hal tersebut selama semuanya bisa berakhir dengan baik. Kailion lantas membesarkan tubuhnya dan menggendong Naofumi dan Rapchan. Windia pun juga ikut menaiki Kailion dengan perasaan yang sangat senang. Gadis kecil ini pun lantas mengungkapkan harapannya agar Kailion bisa menjadi naga yang hebat seperti ayahnya. Pada suatu sore, Rizia terlihat tengah berlatih pedang dengan sangat serius. Tanpa sadar dia mengingat tentang kenangan buruknya dulu bersama parti Itsuki atau pahlawan panah. Kala itu Itsuki bertanya pada Rizia tentang siapakah yang merusakkan gelangnya. Semua orang pun bersekongkol dan menuduh Rizia dengan mengatakan kalau mereka jelas-jelas melihat Rizia yang merusakkan gelangnya Itsuki. Rizia pun bersikeras bukan dia yang melakukannya. Namun Itsuki lebih mempercayai yang lainnya daripada kejujuran Rizia. Pemuda ini pun sangat kecewa hingga memaksa Rizia untuk meninggalkan partinya. Selain itu dia juga mengungkapkan kekesalannya dan mengatakan kalau Rizia hanyalah beban karena terlalu lemah. Walau sangat sedih, namun Rizia berjanji dengan serius akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengetahui muridnya kurang fokus, Nene El Rasla pun menemani sesi latihan Rizia dengan penuh semangat. Sementara itu Naufumi nampak bingung bagaimana memperbaiki rumahnya. Nampaknya akan banyak biaya yang keluar untuk memperbaiki rumah tersebut. Di sebelahnya terlihat Viro dan Kailion terus berdebat tentang siapakah yang pantas membawa pahlawan perisai. Walau sudah dinasehati agar tidak memperdebatkan hal yang tidak penting, namun keduanya menganggap kalau tugas ini sangatlah penting. Naufumi pun memberikan hukuman pada Kailion untuk jadi tahanan rumah karena sudah menyebabkan kekacauan sebelumnya. Sementara itu si Viro harus meningkatkan levelnya secepat mungkin. Naufumi pun mengumumkan pada semuanya kalau Melty akan memulai perjalanan dan menemani Viro dalam menaikkan level. Informasi mendadak ini pun membuat Melty kaget berbeda dengan si Viro yang sangat senang sekali. Melty pun tidak bisa protes karena keputusan ini telah mendapatkan persetujuan dari pasukan bayangan Melromar. Tanpa banyak bicara, Viro langsung berubah jadi Virorial dan membawa Melty beserta Rabchan kabur bersamanya. Selama Melty tidak ada di tempat, Naufumi memerintahkan Eiklir untuk mengurus tugas-tugas kota. Bagaimanapun juga sebenarnya itu adalah tugas utama Eiklir dan Melty selama ini sifatnya hanyalah membantu saja. Naufumi meminta Eiklir lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada Melty. Di sini Ren berusaha untuk membantu apapun. Dengan tersenyum, Naufumi lantas berkata kalau Ren boleh melakukan apapun untuk membantu Eiklir. Tiba-tiba saat itu Sein muncul dan membuat semuanya kaget. Setelah makan bersama, Naufumi bertanya pada Sein mengapa selama ini pergi tanpa pamitan. Semua orang sangat kerepotan ketika Sein tidak ada di desa. Ternyata Sein sangat sibuk mengikuti duel kolosium bawah tanah. Namun hasil dari keuntungannya langsung disumbangkan pada Naufumi. Naufumi pun begitu senang mendapatkan uang banyak walau dia sempat dinasehati Raptalia agar tidak terlalu sering memikirkan uang. Sadina sangat kagum karena Sein pandai mengumpulkan uang. Namun Sein berkata kalau ada yang lebih hebat dari dirinya dalam mengumpulkan uang. Dia pun melanjutkan, kalau beberapa hari belakangan ini muncul rumor tentang seorang pemanah yang berjalan melintasi kolosium utama setiap harinya. Pemanah misterius itu bernama Perfect High Justice. Ren dan Naufumi pun terperanjat. Mengingat pemilik nama alai itu kemungkinan besar adalah Kawasumi Itsuki atau pahlawan panah. Dikarenakan minimnya informasi, Naufumi pun memutuskan untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Singkat cerita, saat ini mereka semua berdiri di tribun penonton untuk menyaksikan pertarungan kolosium. Mereka lantas disambut oleh Pak Belu dengan senyum khasnya. Di sini Naufumi bertanya pada Pak Belu, tentang salah satu kontestan yang bernama Perfect High Justice. Belum selesai mendapatkan jawaban, Rizia tiba-tiba mendapati sosok yang begitu mirip dengan Itsuki. Jelas saja Rizia langsung berlari mengejar sosok tersebut diikuti Naufumi dan yang lainnya. Setelah melihat dengan mata dan kepalanya sendiri, kini Naufumi dan Ren benar-benar sangat yakin kalau pemuda yang dimaksud Rizia tadi adalah Itsuki. Naufumi pun meminta izin pada Pak Belu untuk berbicara dengan Itsuki sebelum pertandingan dimulai. Tentu saja Pak Belu langsung mengizinkan Naufumi. Rizia pun memasuki ruangan dan menyapa Itsuki dengan sangat hati-hati. Namun kelihatannya Itsuki tidak fokus dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia berkata kalau dirinya dibutuhkan orang lain, semua orang akan tertolong dengan penghasilannya dari kolosium. Dia pun berteriak dan menegaskan kalau dirinya adalah sekutu keadilan. Dia lantas bangkit dari tempat duduknya dan langsung memukul Rizia yang menghalangi jalannya. Melihat hal ini membuat Naufumi marah dan langsung menghentikan langkah Itsuki. Namun di sini Itsuki malah naik pitam, karena Naufumi adalah orang jahat yang menyudutkan Melty atau si Bici. Ren dan Naufumi pun terkejut mendengar nama Bici keluar dari mulut Itsuki. Nyatanya Bici selama ini memang bersama Itsuki. Hanya saja Itsuki menegaskan kalau ini bukanlah urusan Naufumi ataupun Ren. Walau Naufumi dan Ren berusaha mengingatkan Itsuki agar menjauhi Bici, namun sayangnya Itsuki menganggap kalau pembicaraan ini sudah tidak ada artinya. Dia pun berlalu begitu saja karena pertarungannya sebentar lagi akan segera dimulai. Sesaat kemudian, Pak Beloh mengungkapkan kalau kontestan nomor 982 adalah Perfect High Justice. Pak Beloh sering menjumpai Perfect High Justice, tepat setelah Naufumi meninggalkan Ziltobli. Saat ini Itsuki atau sang pahlawan panah sudah ditemukan. Tinggal bagaimana kasih gab yang harus diambil oleh Naufumi. Sayangnya saat ini kondisinya masih kurang pas karena Itsuki sangat sulit sekali diajak komunikasi. Jika memungkinkan, sebenarnya Naufumi ingin mengajak Itsuki bicara secara baik-baik tanpa berkelahian. Apalagi saat ini sudah tidak ada waktu lagi baginya untuk mengurusi Bici. Di balik pintu kolosium, Itsuki meyakinkan dirinya kalau dia tidak ditipu. Semenjak insiden kura-kura roh, Itsuki dianggap jijik dan diabaikan oleh partinya sendiri. Namun Bici datang sebagai penyelamat dan menyatukannya kembali bersama partinya dulu. Dia yakin kalau kehadirannya dibutuhkan semua orang dan dia akan selalu bertarung dengan alasan itu. Itsuki pun berlari dan melesatkan serangan pada lawannya. Melihat pertarungan ini membuat Naufumi cukup kecewa karena Itsuki tidak mampu memperkuat senjata sucinya. Dia juga merasakan ada hal yang tidak beres dengan panah Itsuki. Rizya pun nampak tidak nyaman melihat pertarungan Itsuki. Gadis ini sangat khawatir melihat orang yang dihormatinya kesakitan walau meraih kemenangan. Dia lantas memohon pada Naufumi untuk bertarung melawan Itsuki. Intinya, Rizya ingin berbicara dan membalas kebaikan Itsuki yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Dulu Rizya hanyalah beban yang sangat tidak berguna. Dia selalu disisihkan dalam pertempuran ataupun tugas-tugas lainnya. Namun setelah menghabiskan waktu bersama Naufumi dan yang lainnya, dia begitu yakin bisa menolong Itsuki. Rizya pun tidak peduli dan akan terus bertarung walau Itsuki sulit diajak bicara. Melihat kondisi ini, Pak Belu lantas memberikan masukan penting pada Naufumi. Di sisi lain, Itsuki menyerahkan hadiah hasil kemenangannya hari ini pada partinya. Bici pun berterima kasih atas usaha keras Itsuki. Namun Bici pasang muka sedih karena semua uang ini masih belum cukup untuk menyelamatkan para budak. Tentu saja Itsuki meminta Bici untuk tenang, karena dia akan terus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ketika Itsuki berkata kalau dia bertemu Naufumi di kolosium, raut muka Bici langsung berubah. Itsuki sama sekali tidak meragukan partinya. Dia malah berupaya membuat Naufumi paham tentang misi mulianya. Namun dibalik itu, Bici dan semua member parti Itsuki sebenarnya memang berniat buruk untuk memanfaatkan Itsuki saja. Pada keesokan harinya, Itsuki kembali mengalahkan lawannya dalam pertarungan kolosium. Setelah menerima hadiah uang, Itsuki mendapatkan undangan pertarungan dari Pak Belu untuk malam nanti. Pak Belu akan menggunakan sihir suci agar pahlawan panah tidak bisa kabur dengan portal. Semua ini dilakukannya demi menangkap pahlawan panah. Walau sedikit curiga dengan rencana ini, Naufumi hanya bisa berharap agar Pak Belu tidak menjadikan pertarungan ini sebagai pertunjukan. Pak Belu pun menyetujui syarat tersebut, karena memang faktanya tidak ada yang diundang dalam duel malam ini. Tanpa menunggu waktu lama, Itsuki telah datang memenuhi undangan. Rivia pun mulai bingung, tapi Naufumi dan Raptalia langsung menenangkannya. Jika nantinya terjadi masalah, maka keduanya akan turun tangan untuk membantu Rivia. Naufumi pun meminta Rivia untuk tidak segan menunjukkan semua kemampuannya di hadapan Itsuki. Pak MC pun memimpin jalannya pertarungan antara Rivia melawan Profic High Justice. Sadar yang dihadapinya adalah Rivia, Itsuki pun jadi percaya diri bisa memenangkan pertarungan ini dengan mudah. Dikarenakan dulu Rivia telah diselamatkan Itsuki dari keputus asaan, maka kali ini Rivia berjanji untuk menyelamatkan Itsuki. Melihat Rivia diremehkan, para bocah setengah manusia lantas memberingatkan Itsuki agar tidak sombong karena Rivia sebenarnya sangatlah kuat. Tentu saja Itsuki jadi sangat kesal. Setelah melihat Naufumi berada di tribun penonton bersama partinya, Itsuki pun jadi sadar kalau pertandingan ini telah diatur. Dia berasumsi kalau Naufumi telah menipu dan menyiksa orang-orang untuk kesenangannya sendiri. Itsuki lantas mengarahkan senjatanya pada Naufumi dan meyakini kalau ini adalah perintah mutlak dari surga untuk membongkar kejahatan pahlawan perisai. Di sini Naufumi kembali mengingatkan Itsuki kalau tindakannya sudah sangat keterlaluan. Namun Itsuki tidak peduli, dia yang merupakan sekutu keadilan tidak akan mengampuni kriminal jahat seperti Naufumi. Pemuda ini pun benar-benar menembakkan panahnya hingga membuat Naufumi kehabisan kata-kata. Tidak berhenti di situ, Itsuki terus memojokkan Naufumi dengan berbagai argumentasi. Dia mendengar kalau Naufumi telah mengumpulkan budak setengah manusia dan memaksa mereka bekerja demi meraup keuntungan semata. Kekesalan Itsuki semakin memuncak setelah menyadari kalau Naufumi mencoba melindungi dirinya dengan menjadikan para budak tersebut sebagai tameng. Selain itu, ada seorang ibu yang menangis dan mengadu pada Itsuki karena Naufumi yang merupakan pahlawan legendaris tidak sanggup menyelamatkan puteranya. Naufumi pun menyangkal hal itu karena putera ibu itu telah meninggal dunia. Mau sehebat apapun kekuatan perisainya, Naufumi tidak akan bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Naufumi pun merasa kalau Itsuki hanya mencari-cari kesalahannya saja. Dia lantas balik menyalahkan Itsuki tentang insiden kurakuraro yang menyebabkan banyak orang tewas karena ketidakmampuan Itsuki dalam mengalahkan monster legenda itu. Melihat Naufumi tidak mau disalahkan, Itsuki pun tidak ada pilihan lain selain menyerang. Dia lantas melepaskan busurnya ke udara, di mana anak panahnya langsung menyebar dan menghujani seluruh arena. Dengan sigap Naufumi melindungi semua orang dengan perisai bintangnya. Sayangnya ada satu anak panah yang tepat mengenai Pak MC. Pak MC pun pingsan, namun setelahnya dia bangkit dan menyatakan kalau dirinya adalah pendukung pahlawan perisai. Itsuki pun memaafkan Pak MC, namun dia meminta beliau untuk mengubah pikirannya saat ini juga. Anehnya Pak MC dengan tegas menuruti kemauan Itsuki. Kejadian ini pun membuat Naufumi yakin kalau Itsuki dirasuki oleh kutukan. Disinilah diketahui, ternyata panah Itsuki telah diperkuat oleh benda pemberian biji. Itsuki sangat senang karena kekuatan panahnya bisa menuntun semua orang ke jalan kebenaran. Naufumi pun menegaskan kalau panah Itsuki bukanlah kebenaran, melainkan panah pencuci otak saja. Naufumi dan Ren tidak habis pikir dengan impian naif Itsuki, di mana pahlawan panah ini berniat untuk menghancurkan seluruh kejahatan di muka bumi. Saat itulah dengan tegas Rivia menolak keadilan Itsuki. Semenjak bertemu Itsuki, Rivia selalu memikirkan tentang arti keadilan yang sebenarnya. Seperti saat Itsuki menyelamatkannya dulu, Rivia berharap bisa menjadi sekutu keadilan yang bisa menolong orang kesulitan. Gadis ini pun menukikan pedangnya hingga membuat Itsuki terpental. Ketika Itsuki menyerang balik dengan melepaskan hujan panah, saat itu juga Rivia langsung mengkaunternya dengan teknik aliran hengen musuh, hingga membuat seluruh anak panah Itsuki kocar-kacir tidak akaruan. Itsuki pun mulai serius, namun Rivia tidak gentar dan terus menyerang pahlawan panah itu dengan teknik hengen musuhnya. Melihat keteguhan Rivia, Itsuki pun melepaskan skill kutukannya, di mana teknik itu membuatnya memiliki sayap di punggung. Naofumi pun menyadari kalau kursi serius milik Itsuki adalah kesombongan. Itsuki langsung mengunci bayangan dan tubuh Rivia dengan anak panahnya. Dia juga menjepit dan membakar Rivia hingga tewas dengan teknik ultimatenya yaitu pala Rizbul. Saat Itsuki mengira dirinya menang, tanpa disangka Rivia berhasil menghancurkan teknik pala Rizbul dengan sekali tebas. Tanpa membuang waktu, Rivia kembali menyerang Itsuki dengan teknik hengen musuhnya. Itsuki pun langsung kesakitan menerima serangan Rivia. Dia pun sangat murka dan tidak sudi memaafkan orang yang menghalangi jalan kebenarannya. Kesombongannya yang semakin memuncak, membuat Itsuki tenggelam dalam kursi serisnya. Tanpa sadar sayap dan busurnya menjadi sayap iblis yang begitu gelap. Ketika Rivia menahan serangan anak panah Itsuki, tanpa diduga bedangnya langsung patah begitu saja. Naofumi pun melemparkan sebilah bedang pada Rivia. Namun Rivia menolak dan meminta maaf karena hal itu bisa menodai keadilannya. Mau semenderita atau seputus asapun, Rivia tidak akan pernah menyerah. Bagi Rivia, keadilan adalah tidak pernah menyerah hingga titik darah penghabisan. Itsuki pun bersikeras dan menyatakan dengan tegas bahwa keadilannya mutlak dan tidak bisa disanggah oleh siapapun. Namun Rivia juga kembali menegaskan, bahwa dirinya akan terus melawan keadilan Itsuki yang menurutnya telah melenceng. Tanpa diduga, titik pusat panah Itsuki melesatkan aliran energi murni pada Rivia. Energi tersebut memberikan Rivia sebilah pelati cahaya, disertai dengan hancurnya segel budaknya. Rivia lantas mengubah pelati tersebut menjadi pemerang, hingga membuat Itsuki benar-benar kebingungan. Rivia pun berkata, kalau keadilan Itsuki bahkan tidak diakui oleh senjatanya sendiri, yaitu panah legendaris. Nampaknya panah legendaris memberikan Rivia kekuatan untuk menghentikan kegilaan Itsuki. Tentu saja Itsuki begitu marah dan tidak terima dengan kekonyolan ini. Dia pun melesatkan rentetan serangan terkuatnya pada Rivia. Namun Rivia langsung menghancurkan serangan Itsuki dengan sekali lemparan pemerang. Dia juga melesatkan beberapa kombinasi pelatinya, hingga memunculkan pusaran tornado yang membuat Itsuki memegik kesakitan. Setelah itu, serangan akhir Rivia membuat benda kutukan pemberian biji hancur. Sin pun memperlihatkan kehidupan Itsuki di dunia asalnya, di mana mulai sejak kecil dia bercita-cita menjadi pembela keadilan dan menyelamatkan banyak orang. Teman-teman Itsuki sangat baik dan mengagumi kepintarannya. Demikian juga dengan sang ibu yang begitu bangga dengan nilai akademiknya. Namun semua berubah ketika nilai akademisnya merosot. Hal ini pun membuatnya tidak dianggap oleh temannya lagi. Ibunya juga hanya bisa menangis melihat nilai Itsuki yang begitu buruk. Itsuki pun mengurung diri di kamarnya sambil bermain game. Dia tidak sudi mengakui semua fakta ini. Saat mengingat Bici, Itsuki pun langsung berlari dan berusaha mencarinya. Bagaimanapun juga, saat ini hanyalah Bici saja yang selalu mempercayainya sebagai seorang penyelamat yang berkeadilan. Sayangnya, Itsuki sangat terpukul karena tidak menemukan siapapun di base camp-nya. Naofumi pun menemukan sepucuk surat dari Bici untuk Itsuki. Ren lantas membacakan isi surat tersebut karena Itsuki tidak mau membacanya. Hadiah uang yang selama ini didapatkan Itsuki, semuanya telah digunakan oleh Bici. Bici memanfaatkan Itsuki untuk mengambil peran utama sebagai pembela keadilan. Itsuki mudah dipermainkan karena kegirangan sekali setelah menyelamatkan orang. Namun, Bici meminta Itsuki tidak menaruh dendam. Dia meminta Itsuki untuk mengalahkan pahlawan perisai jika ingin kembali menemuinya. Ren benar-benar kesal setelah membaca seluruh isi surat Bici. Parahnya, Bici juga meninggalkan banyak tekihan hutang yang semuanya atas nama Itsuki. Saat itu juga, Itsuki langsung membanting benda busuk pemberian Bici. Dia pun tiba-tiba pingsan karena tidak kuasa menerima kenyataan yang sangat pahit ini. Beberapa hari kemudian, Itsuki mulai sadar dan membuka matanya. Rizia yang menemani Itsuki lantas menyampaikan, bahwa desa ini adalah tempat yang dibangun oleh pahlawan perisai dan yang lainnya. Rizia pun melanjutkan, kalau semua hutang Itsuki telah dilunasi oleh Naofumi. Rizia akan selalu disamping Itsuki untuk membantu semaksimal mungkin. Tanpa sadar saat itu juga, air mata Itsuki menetes begitu saja. Sesaat kemudian, Rizia mengajak Itsuki untuk berjalan keluar dan memetik buah di kebun. Naofumi dan Raptalia nampak mengkhawatirkan kondisi pahlawan panah itu. Bagaimanapun juga, gara-gara menggunakan kekuatan kutukan, Itsuki jadi kehilangan segalanya termasuk panahnya sendiri. Pada suatu ketika, tepatnya di balik tebing pantai yang tersembunyi, Naofumi, Raptalia, Sadina, dan Kailion tengah bersantai sambil menikmati malam. Raptalia dan Kailion pun tidur karena terlalu banyak makan dan minum. Sementara Naofumi dan Sadina masih berbincang tentang cara paling efektif dalam mempelajari teknik jalan Nadinaga. Naofumi belajar teknik jalan Nadinaga di bawah pimpinan Kailion dan Sadina. Sang pahlawan berisai ini pun agak kesulitan belajar. Sementara Raptalia benar-benar kaget melihat Kailion yang ternyata bisa berbicara. Sadina pun menanyakan bagaimana perasaan Naofumi pada Raptalia. Gadis ini pun sangat mendukung jika Naofumi menjalin hubungan yang lebih serius dengan Raptalia. Bagi Sadina, Raptalia dan kedua orang tuanya adalah arti hidupnya. Namun Naofumi hanya menganggap Raptalia sebagai putrinya saja. Dikarenakan malam semakin larut, Sadina pun mengajak semuanya untuk kembali pulang. Pada keesokan harinya, Paman Enhart nampak datang mengunjungi desa Lurulona. Dia sangat mengagumi kehebatan Naofumi dalam membangun desa ini. Naofumi dan Raptalia pun menyambut kedatangan Paman Enhart dengan penuh senyuman. Ternyata maksud kedatangan Enhart adalah menyampaikan pesanan Naofumi sebelumnya, khususnya baju Miko milik Raptalia. Naofumi pun sangat berterima kasih atas kinerja hebat Paman Enhart. Dia lantas meminta Raptalia untuk mengenakan busana Miko harimau putih yang ukurannya telah disesuaikan oleh Enhart. Semuanya pun begitu kagum dengan kecantikan Raptalia yang mengenakan setelan baju Miko. Sesaat kemudian, Paman Enhart pergi menemui Tolinemia, sementara Raptalia mengenakan setelan baju Miko seharian penuh atas Iji Naofumi. Hari ini Naofumi begitu sibuk menyelesaikan pembukuan dokumen desa dengan bantuan Eiklir. Hingga detik ini, dia tidak begitu tahu apa yang sedang dilakukan Motoyasu. Namun yang pasti, Ren dan Itsuki masih bertahan di desa ini. Dia pun begitu optimis siap menghadapi Phoenix dalam waktu dua bulan lagi. Pada sore harinya, Sadina datang kembali ke desa dengan membawa banyak ikan untuk makan malam. Namun, entah mengapa, Sadina benar-benar kaget melihat Raptalia mengenakan baju Miko. Sadina pun cepat-cepat meminta Raptalia melepaskan baju itu. Dia bahkan memarahi Naofumi tanpa menjelaskan detail permasalahannya. Walau begitu bingung dengan apa yang terjadi, Raptalia pun menuruti permintaan Sadina dan segera melepaskan bajunya. Sadina kemudian menjelaskan pada Naofumi, bahwa dengan meminta Raptalia mengenakan baju Miko, itu berarti Raptalia sudah siap menjadi pewaris tahta. Tiba-tiba saja terjadi ledakan besar di salah satu rumah, di mana rumah itu adalah tempat yang dipakai Raptalia untuk mengganti bajunya. Raptalia pun diserang Ores kerombolan ninja. Saat itu juga Sadina yang telah bertransformasi menjadi Paus Orca, langsung melumpuhkan seorang ninja dengan halilintarnya. Ren, Itsuki, dan Rizia pun segera datang untuk membantu. Salah seorang ninja berkata, kalau mereka akan melakukan segala cara untuk menjegah pewarisan amanat surga. Walau Naofumi sangat bingung, namun saat ini Sadina meminta semuanya untuk membereskan para musuh terlebih dulu. Anehnya, semua teknik pahlawan legendaris bisa dimentahkan dan seakan tidak berguna menghadapi para ninja. Namun para ninja langsung terluka saat bertarung melawan non-pahlawan. Di saat para ninja sibuk, Naofumi dan Raptalia mulai merapalkan sihir paduan suara yang dipadukan dengan Jalan Nadi Naga. Sihir ini mengunci para ninja hingga membuat mereka kebingungan. Selain itu, mereka juga nampak menyerang secara ngawur. Kesempatan ini pun digunakan Ren, Itsuki, dan yang lainnya untuk melempuhkan para musuh. Ketika semua ninja telah dikalahkan, salah seorang dari mereka tiba-tiba meledakkan sebuah bom yang mempunyai daya ledak besar. Untungnya, Naofumi berhasil melindungi semuanya dengan perisai penjara. Malam itu di hadapan semua orang, Sadina menjelaskan kalau para ninja tadi adalah pasukan Kyutenlo. Gadis ini juga mengungkapkan, kalau Raptalia adalah anggota keluarga kerajaan Kyutenlo. Kyutenlo sendiri adalah sebuah negara kepulauan yang berada jauh di timur. Dengan kata lain, Raptalia adalah keturunan Kaisar Langit. Jelas saja Raptalia sangat bingung dengan fakta ini. Busa Namiko yang dikenakan Raptalia tadi, sebenarnya hanya boleh dipakai oleh gadis Kaisar Langit. Jika mengenakan baju tersebut, Raptalia yang memiliki darah bangsawan sama saja dengan mendeklarasikan utusan surgawi. Bagi Kyutenlo, hal ini sama saja seperti menyatakan perang. Dengan ini Kyutenlo akan terus mengirimkan bala pasukan untuk menghabisi Raptalia. Naofumi lantas bertanya, mengapa Raptalia dan orang tuanya yang merupakan keturunan bangsawan bisa berada di desa Lurulona? Sedina pun menjawab, kalau ayah Raptalia bosan dengan perebutan warisan keluarga kerajaan. Oleh karena itulah, sang ayah mengajak keluarganya melarikan diri ke desa terpencil ini. Sedina yang merupakan pengawal kerajaan pun, lebih memilih pergi dan melindungi keluarga Raptalia. Namun saat kelombang malapetaka pertama datang, Sedina tidak bisa melindungi junjungannya karena dia terjebak dan sibuk melawan para monster di tengah laut. Ketika Sedina berhasil kembali ke Lurulona, sayangnya kondisi desa sudah hancur parah pasca diserang oleh para pemburu budak. Sedina pun menangis sejati-jadinya, karena dia telah gagal dalam melindungi keluarga penting ini. Sebenarnya Sedina sering sekali berjaga untuk mewaspadai serangan Kyutenlo. Apalagi Raptalia selalu diawasi oleh Kyutenlo sejak sebelum dia dilahirkan. Fakta ini pun membuat Naofumi sangat marah, karena Kyutenlo hanya diam saja tanpa memperdulikan kondisi buruk Raptalia. Dengan kata lain, kematian Raptalia merupakan hal yang sangat baik bagi Kyutenlo. Naofumi pun tidak habis pikir dengan Kyutenlo yang selama ini selalu memperhatikan Raptalia. Seharusnya mereka paham kalau Raptalia tidak berniat mewarisi tahta. Fakta tentang Raptalia yang mengenakan baju Miko membuat Kyutenlo memiliki alasan kuat untuk menghabisi gadis ini secara terang-terangan. Sikap Kyutenlo yang langsung mengirimkan pembunuh tanpa mengirimkan utusan membuat amarah Naofumi semakin meledak-ledak. Selain itu, Kyutenlo juga tidak menghargai Melromark sebagai negara yang berdaulat. Di sini Naofumi akan membuat Kyutenlo sadar bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah kesalahan besar. Dia lantas memutuskan untuk menemui Kyutenlo secara langsung dan berbicara. Jika jalan diplomasi ini gagal, maka jalan satu-satunya adalah menghancurkan Kyutenlo. Esok paginya, Naofumi langsung menemui Ratu Mirelia. Mirelia berjanji mengerahkan pasukannya untuk menjaga desa Lurulona selagi Naofumi dan partinya pergi menuju Kyutenlo. Naofumi pun menanyakan tentang cara tercepat menuju Kyutenlo karena dia ingin menghemat waktunya sebanyak mungkin. Walau Kyutenlo adalah negara yang terisolasi dari dunia luar, namun ada kapal feri dari Silvolt yang bisa digunakan untuk menuju negara itu. Sang Ratu pun berjanji untuk bernegosiasi dan mencarikan jalan keluar untuk Naofumi. Tanpa membuang waktu, sore itu juga Naofumi langsung berangkat menuju Silvolt bersama Windia dan Ghaelion. Jika nanti sudah sampai Silvolt, Naofumi akan memanggil anggota partinya dengan menggunakan portal. Sebenarnya ini bukanlah hal yang tepat untuk dilakukan mengingat Phoenix akan bangkit kembali dalam dua bulan lagi. Namun bagi Naofumi, pertarungan ini menjadi sangat penting karena akan menentukan nasib Raptalia ke depannya. Demi rekan terdekatnya, mau itu gelombang malapetaka ataupun pahlawan suci, Naofumi akan menjadikan mereka semua musuhnya. Dan meski harus melawan sebuah negara besar sekalipun, Naofumi benar-benar sangat tidak peduli. Bagaimanapun juga, ini adalah jalan terjal yang akan ditempuhnya sebagai sang pahlawan perisai. Terima kasih telah menonton!